Halo, perkenalkan, nama saya The Babus Disater Kusuma, dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahu tentang apa saja yang saya ketahui tentang laboratorium multimedia. Namun sebelumnya, mari kita ketahui apa sih yang dimaksud laboratorium di Universitas Telkom. Di Universitas Telkom, laboratorium adalah salah satu sarana untuk mewadai mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengembangkan diri pada bidang tertentu, khususnya bidang yang berbawa praktek dan akademik. Nah, salah satu laboratorium yang ada di Universitas Telkom itu, khususnya di Fakultas Informatika, adalah laboratorium multimedia. Lalu, apa aja sih yang dipelajari di lab multimedia? Yuk cari tahu! Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kamu ketahui. Biasanya, di laboratorium Universitas Telkom, ada beberapa kategori. Biasanya disebut study group atau research group. Study group adalah kategori di mana mahasiswa mempelajari spesialisasi dari lab tersebut. Dan research group melakukan riset yang berkaitan dengan spesialisasi dari lab tersebut. Bagaimana dengan lab multimedia? Di lab multimedia, kategori dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian produksi dan bagian matlab. Lalu, apa bedanya? Bagian produksi berkaitan dalam belajar membuat konten multimedia seperti 2D, 3D, fotografi, video atau sinematografi, animasi, dan sound. Sedangkan bagian matlab, fokus pada belajar dan melakukan riset menggunakan software matlab. Selain belajar dan melakukan riset dalam fokus masing-masing, lab multimedia juga aktif mengikuti kompetisi-kompetisi yang berkaitan dengan spesialisasinya, seperti lembah film, lembah animasi, lembah fotografi, dan lainnya. Dengan mengikuti kompetisi, anggota lab multimedia diharapkan mendapatkan pengalaman dan dapat menghasilkan karya yang lebih kreatif dan lebih baik. Akhir kata, pendapat pribadi saya, lab multimedia adalah lab yang membantu anggotanya untuk menampiaskan ide dan hobi, serta berkembang menjadi pribadi yang lebih kreatif dan lebih aktif berkarya. Sekian dan terima kasih.